Halo balad mancing Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel The Balad mancing kali ini kita mau kasih tutorial tentang bagaimana cara membuat rangkaian pancing atau kita lebih sering menyebutnya dengan nama Kenceh Kenceh loh gomala guna loh sekarang saya sudah siapkan ini benang ukurannya ini buat contoh aja ya jadi agak tebal dan keras biar kelihatan di kamera tapi buat kalian nanti yang mau ngikutin tutorial ini bisa pakai senar nomor 0,28 ya 0,28 0,24 paling gede itu biasa 0,30 buat Kenceh khusus di Bendungan buat target nila ataupun sejenisnya langsung aja kita ke tutorial buat bancing ya saksikan videonya sampai akhir karena ini mudah-mudahan akan aja bermanfaat terutama buat kalian yang baru belajar mancing saya sudah siapkan senar buat tali perangkaian pancingnya atau Kenceh benarnya ini ada dua yang satu yang biasa kita pakai 0,28 dan yang ini buat contoh biar kelihatan di kamera untuk kailnya buat mancing kita juga ada dua contoh ini nanti buat contoh dan yang ini yang biasa kita pakai kalau yang ini nomor satu atau juga bisa disebut nomor 0,9 yang ini lebih besar nomor 13 buat contoh nanti timah kalian bisa sesuaikan dengan spot kalau di spot airnya deras bisa pakai timah yang besar dan ini buat di spot yang airnya tidak terlalu deras saya akan mencontohkan rangkaian pancing atau kenceh gantung biasa ini kita gunakan untuk umpan lumut perhatikan satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh buat jumlah lilitannya itu terserah kalian dan pastinya juga tergantung senar pancing karena ini keras jadi pasti nggak bakalan putus agar lebih rapi ini bisa kita samakan antara tali yang samping kanan juga samping kiri kalau sudah sudah gini tinggal tarik banget ngek nah jadi seperti ini karena ini contoh jadi kalian bisa lakukan lebih rapi dari seperti ini apalan pancing ini untuk rangkaian yang pertama dan selanjutnya kita ambil satu jengkal dari sini kita buat tali seperti biasa dua tiga empat lima enam saya pakai enam lilitan aja biar lebih cepat ya balai bancing sama juga buat lilitan bisa sesuai selera kalian dan tentunya tergantung tali pancing untuk yang kedua setelah kalian ikat kencang untuk selanjutnya seperti yang pertama tadi balai bancing buat lilitan yang seperti di lilitan pertama setelah satu 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 keelopan 9 10 kalian masukkan Hebat Kuh ya Ha 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 eh Kuh ya Kau ya untuk yang kedua kalian putuskan di sini setelah seperti ini tinggal masukkan kayanya ya selamat menikmati 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 selamat menikmati